Intro Tapi satu hal, hidup bukan bicara asas pemanfaatan Status tersangka yang ditetapkan oleh Polres Karimun terhadap Andi Kusuma, caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk daerah pemilihan Kepri 4 menjadi cermin bagi buruknya pemilu di Kepulauan Riau. Dengan tuduhannya yang dianggap tidak berdasar, bahwa selu Kabupaten Karimun dinilai telah melakukan kriminalisasi terhadap caleg. Peraturan dan Undang-Undang Pemilu 2019 yang lebih akurat sangat berpotensi membuat peserta pemilu terjebak pada pelanggaran serta berpotensi menjadi alat bagi pihak lain untuk mengintervensi penerapannya. Ketua DPRD Perindo Kepri yang juga menjadi caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Andi Kusuma, berharap agar proses hukum bisa berjalan dengan objektif. Indikasi adanya intervensi pihak luar sangat memungkinkan terjadi atas nama kepentingan politik. Saya sebagai anak bangsa yang maju di politik, saya berharap proses hukum ini dijalankan secara objektif. Kriminalisasi terhadap saya secara pribadi, ataupun saya selaku ketua partai, saya sangat kecewa. Saya berharap bisa dilakukan Pak Kapolda juga sendiri, bisa mengambil alih atas proses hukum ini. Saya tidak menyalahkan kalau bicara kinerja kepolisian, mungkin secara oknum. Saya dalam hal ini, saya berharap lebih objektif. Ketua DPW LSM Suara Keadilan Rakyat Kepri, Ferry Iyot Schreger, melalui pernyataan sikapnya, menilai adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Andi Kusuma oleh kepentingan politik pihak lain, melalui jerat undang-undang pemilu. Pihaknya berharap agar aparat penegak hukum benar-benar bisa mengawasi pemilu yang adil dan jujur. Jadi hemat saya, agar penegak hukum baik TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lain sebagainya, untuk bertindak sedialinya, sejujurnya, setransparan mungkin. Jangan ada kriminalisasi hukum, dan jangan ada penjoliman lagi. Polikota Lira Batam, Alfonso mengatakan, pihaknya menilai banyak kejanggalan pada proses penetapan tersangka terhadap Andi Kusuma. Hal ini akan berdampak buruk pada berjalannya tahapan pemilu di Kepri yang diharapkan berjalan dengan kondusif. Ini saya pikir juga polisi harus objektif dalam penegakan masalah hukum. Ini masalah politik kan. Seharusnya seseorang sebelum dinyatakan tersangka, seharusnya kan harus diperiksa dulu. Harus di BAP dulu atau bagaimana lah. Yang jelas, langsung begitu diketakkan tersangka, menurut saya aneh saja. Tuduhan binanda politik uang yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun melalui Gakumudu dinilai tidak memenuhi bukti dan unsur-unsur pelanggaran pada Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 terkait tata cara bersosialisasi dan kampanye bagi peserta pemilu 2019. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.